Intro Halo, bertemu lagi dengan aku Tani Anggra ini dalam program heboh banget, pasti heboh Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Desa Balekambang RT6 RW2 Kecamatan Selomerto, Wonosobo Insiden tersebut menewaskan seorang pihak bernama Yasin, 42 tahun karena lumpuh dan tidak bisa menyelamatkan diri Sehingga ia terbakar hidup-hidup Dikutip dari Tribun News dari informasi yang diperoleh pada Rabu 2 Maret 2022 di Nihari Korban ponisi mendengar suara aneh dan langsung bangun dari tidurnya Ia pun langsung keluar dari kamarnya untuk mengetahui kondisi rumahnya Sementara di kamar lain ada anaknya Yasin yang melihat ada api yang sudah menjalar besar di kamar tidurnya Anaknya itu menderita lumpuh sehingga tak mampu berjalan Yasin diketahui sudah menderita kelumpuhan itu selama bertahun-tahun Karena kondisinya itu Yasin tak bisa menyelamatkan diri Tubuhnya terperangkap di tengah kobaran api Ponisi yang panik seketika keluar rumah untuk mencari pertolongan Warga pun bau membau membantu ponisi memadamkan api yang berkorban Siira pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat Api baru bisa dipadamkan sepenuhnya oleh damkar dan dibantu dengan warga sekitar Namun saat dievakuasi nyawa Yasin sudah tidak tertolong lagi dengan tubuhnya yang sudah hangus terbakar Rumah ponisi pun yang berukuran 6x9 meter persegi rusak berat Kerugian materi yang dialami ponisi sebesar 50 juta rupiah Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjar Masin Post dan jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube Banjar Masin Post News Video Bye Bye